Hai co-friends, pada soal ini diberitahu persamaan bayangan kurva, kemudian dia mengalami transformasi sebanyak 2 kali, yaitu rotasi dan juga pencerminan. Pertama kita mulai dari rotasi. Rotasi yang berasal dari titik asal O 0,0, lalu dengan sudutnya 180 derajat dari titik X,Y, maka X aksennya akan jadi minus X dan Y aksennya akan menjadi minus Y. Kemudian mirror atau pencerminan, Y sama dengan minus X, maka dari titik X aksen, Y aksen, X double aksennya akan jadi minus Y aksen, dan Y double aksennya akan jadi minus X aksen. Double aksen karena merupakan transformasi yang kedua, jadi tinggal kita masukkan, disini minus Y aksen, Y aksennya itu kan minus Y, berarti minus dikali minus Y, maka hasilnya adalah positif Y. Kemudian minus X aksen, X aksennya itu adalah minus X, jadi minus dikali minus X itu adalah positif X. Maka dapat kita peroleh, X double aksennya itu sama dengan Y, kemudian Y double aksennya itu akan sama dengan X, atau dapat juga kita tulis sebagai Y, disini sama dengan X double aksen, dan X akan sama dengan Y double aksen. Nah, persamaan awalnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja, Y-nya itu adalah X double aksen, disini akan sama dengan X kuadratnya, berarti disini Y aksen kita kuadrat, kemudian minus 2X berarti minus 2Y aksen, kemudian di minus dengan 3. Setelah itu, aksennya dapat kita hilangkan, sehingga dapat kita peroleh, X akan sama dengan, disini Y kuadrat, lalu minus dengan 2Y minus dengan 3. Jadi, jawabannya adalah yang B. Sekian, dan sampai jumpa di soal berikutnya.